Alhamdulillah, siang hari ini saya dihabit oleh dua generasi muda. Tentu di sisi lain saya sangat bangga bahwa inilah calon pemimpin masa depan Indonesia Emas 2045. Namun demikian kita dihadapkan kepada permasalahan bahwa dengan hadirnya teknologi digital yang sangat eksplosif, sehingga tentu perlunya dikuatkan terkait dengan pembudayaan atau revitalisasi karakter dan jati diri bangsa. Apa itu? Memiliki karakter integritas, etos kerja, dan juga gotong royong. Dan berharap betul anak-anak kita, kader-kader muda kita, generasi muda kita memiliki literasi digital. Jadi tidak hanya mampu membaca, tetapi juga bagaimana bisa memilah dan memilih mana sumber informasi yang benar, tidak hoax, dan tidak kalah penting, mari kita tebarkan kebaikan, best practice yang ada di masyarakat, budaya-budaya karakter yang memang menjadi jati diri bangsa, kita tebarkan di dunia digital, sehingga mendominasi informasi yang ada, sehingga mengalahkan informasi-informasi yang negatif. Terima kasih telah menonton!